Halo Sobat Baku, hantam melansir dari Russian Beyond Indonesia Mengapa warna utama Uni Soviet adalah merah? Bendera merah? Bintang merah? Mengapa bukan logo misal banteng nungging gitu atau apalah ya kan? Ya maaf Semua ini dimulai bahkan sebelum negara Uni Soviet secara resmi terbentuk Pada dahulu ada istilah pengawal merah Yang merupakan kelompok bersenjata sukarela Yang mendukung kaum Bolshevik Setelah mereka merebut kekuasaan pada revolusi 1917 Tentara merah, buruh, dan tani didirikan Yang mendukung Bolshevik dalam perang saudara Melawan tentara putih yang mendukung monarki Bagaimanapun, tentara merah adalah nama resmi dari angkatan bersenjata negara itu Sampai pada tahun 1946 Ketika diubah namanya menjadi tentara Soviet Tak heran lambang tentara adalah bintang merah Awalnya itu merupakan simbol Mars yaitu dewa perang Romawi Sehingga digunakan sebagai heraldik satuan tentara di sejumlah negara Termasuk Amerika Serikat Contohnya bintang merah adalah lambang yang digunakan oleh pesawat militer Amerika Jenis apapun selama ekspedisi Meksiko pada tahun 1916 hingga 1917 Tentara kekaisaran Rusia juga menggunakan bintang Tapi bintang kuning dengan elang berkepala dua di dalamnya Akhirnya, bintang merah muncul pada seragam tentara merah Dan kemudian tersebar kemana-mana Bintang merah juga menggantikan simbol elang emas di menara Kremlin pada tahun 1930-an Merah memang memiliki makna yang kuat Sejak revolusi Perancis 1789 Warna merah dianggap sebagai warna revolusi Warna darah yang ditumpahkan oleh rakyat Demi memperjuangkan kebebasan Bendera merah juga kerap digunakan di berbagai negara Nah, kaum Bolsevik sendiri harus menyingkirkan semua simbol dan warna kekaisaran Dan mereka harus menemukan simbol-simbol baru yang kuat untuk menggantikannya Maka bendera merah dipilih menjadi simbol kedaulatan negara Uni Soviet Dan persatuan buruh dan tani yang tak tergoyahkan dalam perjuangan membangun masyarakat komunis di sana Dalam beberapa hal tersebut terdapat lambang palu dan arit Yang merupakan simbol persatuan kelas pekerja dan kaum tani Dan bintang merah yang mewakili simbol kemenangan ide-ide komunisme di lima benua di dunia Tapi jangan ente ngeliat supra bapak kalian dicat warna merah langsung teriak-teriak pakai toa ya kan Komunis ya kan ditempeleng ente bos ya kan Ya, salam Bendera merah adalah simbol resmi Uni Soviet hingga negara tersebut runtuh Pada tahun 1991 Dan menjadi simbol komunisme secara keseluruhan Negara-negara blok timur yang mendapat pengaruh kuat dari Soviet juga memilih warna merah pada benderanya Seperti misalnya Tiongkok, Vietnam, dan Korea Utara ini masih mengacu pada simbol-simbol Stalinium Soviet Sampai disini Sudah paham kan kalian? Sama bos admin juga Agak paham ya kan? Silahkan komentar dan baku hantam kalian Di samping tukang pijit kretek langganan Stalin Di Kremlin Sampai jumpa di video selanjutnya